Saudara sebanyak 403,50 hektare lahan di Kabupaten Aceh Tamiang selesai proses identifikasi dan inventarisasi oleh Satgas Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Aceh Tamiang. Ditargetkan pada bulan Juli mendatang pembebasan lahan untuk jalan Tol Bin Jailangsa ini selesai dilaksanakan. Sebanyak 403,50 hektare lahan di Kabupaten Aceh Tamiang selesai proses identifikasi dan inventarisasi oleh Satgas Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Aceh Tamiang. Ditargetkan pada bulan Juli mendatang pembebasan lahan untuk jalan Tol Bin Jailangsa ini selesai dilaksanakan. Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Aceh Tamiang, Ramli, mengatakan lahan seluas 403,50 hektare ini tersebar di 19 kampung dalam 4 kecematan yakni 8 kampung di Kecematan Kejuruan Muda, 5 kampung di Kecematan Sekerak, 3 kampung di Kecematan Karang Baru, dan 3 kampung di Kecematan Manyak Payet. Ramli mengatakan pada bulan Maret ini akan dilakukan penyerahan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Ketua P2T untuk selanjutnya akan diumumkan. Kemudian pada bulan April mendatang akan dilakukan penilaian objek pengadaan tanah oleh KJPP. Target kita untuk penyelesaian jalan Tol ini, kita yang pertama sudah melakukan pengumpulan data fisik dan data juridis yang dikerjakan oleh Satgas A dan Satgas B dimulai dengan tanggal 11 Januari dan selesai pada 25 Januari 2021. Nah, untuk itu selesai pengumpulan data fisik dan data juridis, kita sudah melakukan ekspos terhadap hasil pekerjaan lapangan ini dengan pihak utama karya dan juga PPK Tol Binji Langsa. Ramli menambahkan untuk pembebasan lahan ini ditargetkan akan selesai pada bulan Juli 2021 mendatang. Dari Aceh Tamiang, Abdul Rozak, TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!